Langkah KONI Provinsi Jambi dalam memajukan dunia olahraga tampaknya akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Jambi. Pasalnya Gubernur Jambi Al-Haris berjanji akan mengupayakan anggaran KONI untuk ditingkatkan. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa kegiatan olahraga yang begitu banyak, pembinaan yang dilakukan KONI Provinsi Jambi tidak akan dapat direalisasikan dengan anggaran yang minim. Al-Haris juga sudah sampaikan kepada tim anggaran, baik itu dari Pemda maupun tim anggaran DPRD, bahwa untuk KONI anggarannya ditambah, karena hitungannya mulai dari event PowerProf, PowerWill, Prapon, dan PON tidak mungkin kurang dari 20 miliar rupiah. Namun jika anggaran KONI masih seperti sebelumnya, kata Al-Haris, berarti akan ada event olahraga ke depan yang tidak dapat direalisasikan. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan atau event olahraga bukan menjadi tupoksi dari dispora, namun hal tersebut menjadi kewenangan KONI Provinsi Jambi. Ya, saya sudah sampaikan dengan tim anggaran, bahwa KONI itu tidak boleh kurang dari 20 miliar. Karena hitungan saya itu dari mulai event PowerProf di Jambi, PowerWill, Prapon, PON, itu saya hitung nggak mungkin di 20 miliar dulu. Saya sudah bilangkan ke tim anggaran kami, baik dari Pemda maupun tim anggaran DPRD, untuk KONI tambah. Nah, tinggal ini dibahas di Dewan, di mana, tim TAPD kita. Jadi berapa, Pak? Nah, belum pindah, karena kita mau bahas nih. Yang habisnya sudah kita kasih apa-apa, karena ada yang sudah ngomong sama saya juga, saya hitung, nggak mungkin gitu. Kalau itu kita menghasilkan, ada event yang nggak ada kita lakukan. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!